Sekarang lagi nyoba-nyoba gimana caranya gue bisa mendapatkan penghasilan lebih dari hati gue. Kamu udah cukup juga sekarang. Jualan kemana gak jadi? Gak jadi gue, makanya pengen coba api, pengen dagang api gue bingung. Online-online. Makanan-makanan takutnya gak laku gitu loh. Itu ada rame banget di dapur. Teman-teman, datang lagi. Berisik banget ya. Ngapasih? Hari ini aku mau bikin sop tiga. Oh, excuse me, sorry. Sorry, sorry. Juga lagi syuting, lagi syuting, lagi opening. Eh, jadi sembarangan. Ini Pira gue suka nonton ini. Ini yang suka, aduh. Oh, aku tau yang jualan di luar negeri kan? Iya. Oh, itu kesanti Denny. Enggak, bukan. Denny kok. Lain lagi kesanti Denny. Kesanti. Tapi kayaknya selalu banget dia. Jual-jualan makanan Indonesia kesana, ke luar negeri. Bener tuh, Palpa. Ini selalu trending di Youtube. Iya, bener. Haru ingat. Masih ada di Indonesia. Agak berubah soalnya jadinya ya kan. Eh, kita lihat aja dulu di video-video ini. Eh, Pak Kampang, rehat ya. Eh, eh, eh. Masih ada di video-video aja gitu. Siap dulu videonya. Enak, Pak. Oh, selamat menyerang. Nanti bukan di Cina, tapi di FBF. Iya. Itu Santi di Cina itu udah mulai berapa lama itu bikin konten gitu? Konten yang mana ini? Itu yang Santi di Cina. Dari awal ya. Dari awal. Dari tahun 2022. Oh, baru. Wow. Langsung naik hebat banget ya. Karena aku nonton, Pak. Aku nonton. Seru banget tuh ngelihatnya loh. Makasih. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ini, yang bestnya tuh ini. Ini suami. Ini suami. Ini suami. Itu ada ipar. Ada ipar. Heee. Heee. saya masih tahu saya nggak jago-jago banget masak saya juga mengetikin saya rasa di Indonesia sekarang itu dalam rangkap mudik doang nanti balik lagi atau for good disini nanti balik lagi kesana karena masih disana iya nanti food trucknya masih ditinggalnya pada semuanya kalau nggak ada mbak Santi sama suami itu hebat banget ya itu reaksi mereka tuh selalu excited dengan makanan di Indonesia iya karena setiap hari kan enggak beda-beda ganti-ganti hari ini aku apa hari ini nonton juga di tiktoknya jadi mereka juga bisa mengenal masakan Indonesia tanpa mungkin ada yang belum pernah ke Indonesia tapi udah tahu rasanya gak pasti foto-poto aku mulu Emang tugasnya bikin video tapi bisa bahasa Indonesia sedikit Sedikit. Oh hebat. Kamu bisa. Si abang bisa Indonesia. Can speak bahasa. Sedikit. Sedikit. Mau lebih lama lagi. Hei. Lebih banyak lagi. Hei. 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 Bisa-bisa. Kenapa sih kan biar gue pindah kesono. Iya, iya, iya. Jangan dong. Jangan repot. Ini timnya tuh jadi cuma segini aja. Iya. Hah, bohongan. Ini ada satu, kemarin suami aku kan ngedit kerjanya ya. Yang itu kan yang videoin. Kompak ya. Yang itu, yang itu. Iya, adek waktu maksudnya. Jadinya sekarang suami aku lagi ngajarin satu tim orang. Bukan satu tim. Hire. Lagi diajarin buat ngedit bantu-bantu suami. Iya, jadi bisa lebih besar lagi kan. Kayak ini Irfan nih. Punya tim yang begitu banyak. Iya. Raffi juga timnya banyak tuh untuk Youtubenya. Jadi untuk Mbak Santi sendiri gimana nih? Oh kalau aku nggak bisa saing lihat dia sih. Karena waktu itu udah. Buka dari dulu. Kalau kita ya biasa-biasa aja. Biasa. Tapi luar biasa, biasa-biasa aja trending mulu. Pemasukan dari jualan makanannya sama pemasukan dari Youtubenya, Adsense-nya tinggian mana? Nah kan. Youtube sama makanan, iya pasti Youtube lah. Youtube. Youtube lebih begini banget. Iya. Karena masakan itu kan aku kayak memperkenalkan makanan Indonesia. Jadi aku nggak bisa menjual makanan itu terlalu mahal. Karena orang kan belum tahu makanan kita Indonesia. Benar. Jadinya makanya dikasih murah dikit. Tapi. Tapi.